halo halo kembali lagi di ruang ngobrol masih bahas mangga ngobrolin mangga kali ini kita akan membahas Nozaki komikus Sojo Nozaki cetak ulang Oh cetak ulang ini tadi kulihat-lihat tuh komikus Sojo nya ini emang bahasa Indonesia nya ya maksudnya ya kan dijudulkan kesininya kan Sojo sebelum kita bahas ke teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu klik tombol klik tombol subscribe teman-teman akan bisa mendapatkan banyak konten-konten mangga dari kita setiap minggunya dan juga teman-teman yang udah subscribe Terima kasih atas dukungannya tanpa dukungan teman-teman juga tidak akan bisa sampai seperti ini Oke Nozaki ini terbitnya sudah cukup lama Mas kuliah 2015 2015 2015 Jepangnya 2011 penerjemahnya adalah salah satu penerjemah favoritku Oke kalau ngomongin komik seperti ini tuh terjemahnya bagus banget lu pos buang enak ya enak banget nah dulu tuh Nozaki itu tipis sekali ini kalau mau bandingin sama komik Hai standar komik kertas koran itu karena emang komik gion koma biar segini-gini 4,4 panel kalau bandingin sama ada yang ikut ya obocan tapi harganya agak standar karena ada halaman warnanya Oke Oh ya jadi kompensasinya adalah di halaman warna bahkan di edisi yang lama ya Bahkan di edisi yang lama nah sebenarnya ini tuh dulu diterbitkan ketika komik Nozaki itu komik kursus logikan sujun-sujun itu animenya tayang Mas Oh dan laris ini laris banget ini dulu tuh sampai catak ulang juga sampai beberapa volume aku tentu saja koleksi koleksi yang lama dong karena ini tuh lucu banget ini salah satu komik apa ya lepas penat bisa membaca bisa ngakak-ngakak tapi bukan ini ya ya bukan kayak bakuman gitu ya bukan-bukan ini tuh ini mbak ini naksir sama ini nah yang manggakan ya manggakan dia habis itu dia apa namanya gitu saking senangnya nguntit ternyata kamu tuh komikus ya kan seneng bukan enggak sesuai serem mas ya dia di apa kok garang gitu orangnya bodor banget dan dia bikin komiknya adalah dengan nyontek kehidupan teman-temannya jadi ini dijadiin contoh karakter ini temen ini tuh dijadiin contoh heroine cewek karena dia agak yang bukan merambai kalahan Oh kalau bahasa temen-temen yang lebih eksportal itu agak oke Mas Bagas nggak akan ngerti ya jangan-jangan ngerti jadi ceritanya itu berputar pada dia dan teman-temannya yang menjadi kalau gak asistennya model karakternya nanti ada editornya juga jadi sama sekali tidak menceritakan soal komik Coba kalau aku sih Mas Bagas mau baca satu volume Mas Bagas nggak cocok tapi akan paham kenapa ini kok banyak yang suka bodor banget sempet cetak ulang tapi masih masih format ini kalau nggak salah dua tahun setelah dia terbit tuh cetak ulang karena demandnya memang besar ya nah tapi ada beberapa volume yang langka karena cetak ulang seperti biasa kan jarang yang sampai volume terbaru ya nah di volume udah sama belum 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 di terbitnya setahun sekali Mas tidak ada di sini di volume 13 kalau tidak salah di volume 13 itu mereka berubah jadi book paper mengikuti tren komik-komik laku jadiin book paper nah tentu aku teriak simply karena nggak imbang kalau di pagi ya 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 lebih gemuk nah kemudian mereka malah cetak ulang lagi dari awal book paper nah perbandingannya tuh jadi seperti ini Hai lebih bagus karena angka satunya ya ya kecepat kecepat kalau ini ini juga volume 2-nya tuh Hai jadi lebih kecil sih ya tapi memang ya lebih enak dibaca karena buku ya kertas kan berpengaruh juga harganya jadi Rp45.000 standar book paper sekarang standar komik reguler masih mempertahankan halaman warna Hai katanya sih ada editing ulang ya tapi aku nggak nemu nggak nemu aku editing ulangnya dimana Hai ya aku juga bacanya cepet sih karena udah udah aku jenit salah satu komik yang bisa aku baca berkali-kali karena bodor banget ya sih bodor banget nah ini emang Hai apa ya gerbang bagus buat teman-teman untuk yang belum pernah koleksi Nozaki untuk koleksi Nozaki aku sendiri ya agak terpaksa juga belinya berarti yang lama belum tamat yang lama belum tamat tapi ini kemudian jadi nanti akan nutup Maksudnya sampai iya kan yang yang berhentinya terus dilanjutin sama yang baru kemungkinan sampai volume 12 Oke itu nanti akan diterbitkan dalam bentuk book paper karena software kalau katanya sih oke ya penjualannya berarti kan yang suka banyak emang komik ini yang suka banyak sebagaimana aku sering bilang karena skena komik Indonesia sekarang itu ada banyak komik yang terbit terlalu cepat makanya nggak laku orang belum tahu itu apa dan belum ngomongin soal kertas ya dulu lebih nggak suka kertas koran dan sebagainya tapi ya aku sih lebih suka kertas koran karena lebih murah ya simply karena itu maksudnya official juga gitu kan jadi dalam satu bulan banyak jadi semakin murah semakin bagus tapi dengan diterbitkan book paper kayak gini suka nggak suka secara industri ini bagus apa industri dalam tanda petik pembelinya bertumbuh dan segmentasi juga berubah ini itu hal yang menurutku bagus terlepas aku suka ya karena aku jadi harus luar uang lebih kan tapi itu hal yang bagus nah memang ini recommended buat temen-temen yang mencari apa ya Escape 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 bacaan-bacaan Escape gitu karena memang ceritanya sebodoh itu dan kalian nggak ngerti istilah komik pun tetep akan ngakak karena ini kan ngomongin kehidupan komikus ya nanti ada name ada karena ini tuh susah diceritain tapi ini tuh goblok banget sih terakhir kali aku membaca empat panel memang karya Gokun sih dan itu kan misalnya ringan sekali karya Gokun itu terlalu tua ya makanya terakhir kali aku baca yang kayak gitu dan emang komik panel itu identik dengan ringan ya ini memang komik Escape aku aku suka banget sih tapi untuk komik empat panel gambarnya ya cukup aja ya ya gambarnya bukan gambar-gambar komik empat panel gitu loh kadang tuh ada chapter satu chapter tuh mereka digambarin standar komik biasa komik reguler biasa ada yang nanti ada yang cibi-cibi gitu ya enggak 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 jadi ini kan empat panel nih dalam satu chapter kan ada ada sekitar 15 alaman nah kadang itu satu satu chapter tuh digambarin sejadian biasa aja gitu enggak enggak empat panel kalau empat panel tuh kan harus ada punchline dibawah nah ini tuh kadang pengen gambarin yang biasa aja ada beberapa teman-teman yang belum beli ini walaupun judulnya komikus Ujo tapi bukan tentang itu ceritanya bukan soal bukan soal Sojo ini tuh tuh ngatain ini bener setengahnya ngatain penggemar Sojo sih jadi aku tuh ini apa-apaan sih komiknya itu kayak ya kayak misalnya ada yang bikin film tentang penonton film aja gitu itu aja kali ya Nah setelah ini masih ada komik cetak ulang lagi yang yang ingin aku bahas ya Yotsuba mas Yotsuba itu salah satu komik yang aku suka banget itu yang aku rekomendasikan untuk parenting salah satu nya tapi cuman aku belum dapat volume satunya aku telat beli aku udah punya yang volume lama tapi volume lamanya ada di purpose juga nanti dan masih belum bisa kita ambil betul betul jadi aku masih nyari volume satu yang regu yang buka per itu habis juga langsung memang sangar banget ya bagus banget nah nanti kita akan bahas itu soal yang kita ulang baru Oke begitu dapet ya begitu dapet Oke itu aja Oke itu aja bahasan kita soal apa namanya Nozaki komikus ini adalah ya recommended buat temen-temen yang nyari komik Escape dan telat koneksi Yes sampai ketemu di obrolan mangga berikutnya teman-teman bye terima kasih selamat menikmati